Iblis Sungai Telaga Jilid II. Kiawin mengawasi dua orang itu, yang perhatiannya nampak tertarik, ia tertawa. Dilihat sekilas, semua gambar ini tidak ada bedanya satu dari lain, ia berkata, yang sebenarnya tidak olah demikian. Coba perhatikan saja baknya. Menurut penglihatanku air bak itu ada yang lama ada yang baru ada yang bedanya banyak tahun dan bulan. Tentu sekali perbedaan itu tak dapat dilihat oleh orang bukan pelukis atau penulis. Menurut penglihatanku jika mataku tidak keliru itu arhat yang separuh rebah dengan arhat yang belum merampung itu perbedaan pembuatannya masih berjarak sedikitnya lima tahun lamanya. Air bak yang disebutkan Kiawin ini ala Tinta Tionghoa. Ithang menjadi semakin heran aneh serunya sungguh menarik hati. Kenapa orang membuat gambar arhat dengan perbedaan banyak tahun giyok pengheran tetapi ia tertawa. Itulah mungkin disebabkan ketika pendek tatua itu melukis gambarnya, ia menundanya sebab kebetulan ia lagi memahamkan kitabnya atau kepalanya pusing. Maka ia mencoret sejadi-jadinya dan menundanya pula, demikian seterusnya. Kau benar, adik pemberkataan Nona Chiyo. Jelasnya lukisan 18 arhat ini dilakukan bukan terus-menerus terutama itu yang belum merampung, jangka waktu tertundanya sekali, mungkin sampai satu tahun lebih. Lihat perbedaan waktu air baknya itu, sampai di sini ethyong dan giyok peng tidak mengatakan apa-apa lagi, cuma tinggal rasa herannya. Mereka pun tidak memperhatikan lebih jauh. Bahkan si pemuda terus minta kakak ini menjelaskan kepadanya perihal ilmu pedang taik keu yang sem chai kiam itu. Ketika aku ditolongi guruku dari dalam jurang maut di belakang Kim Hoa Kiong di Langlem itu ia berkata aku langsung dibawa pulang ke Kun Hoa San di mana segera aku dikeram di dalam kamar obat duduk menghadap tembok selama tiga tahun. Sekeluarnya aku dari kamar obat itu terus aku diganggu oleh pengacauan musuh-musuh yang tangguh hingga kejadiannya tak ada kesempatan saat aku memeriksa kitab ilmu pedang dan kakak berdua sebaliknya. Kalian tentu telah membaca habis dan sudah melatihnya juga. Maka itu sekarang silakan menjelaskan kepadaku gerak-geriknya pelbagai lukisan itu. Nanti besok barulah aku mulai diajari kera berlatihnya Tia Wen tertawa sebelumnya ia menjawab, hebat kitab ilmu pedang guru kita ini. Sangat banyak perubahannya yang luar biasa hingga meskipun aku dan adik peng telah diajari oleh guru kita, aku masih belum paham seluruhnya. Kami cuma mengerti 36 jurus Chai Kekiam dan 24 jurus Liang Gie Kiam dengan kedua ilmu pedang itu mungkin kami dapat melayani musuhan dia kata kami dihadang. Sulitnya ialah pelbagai perubahannya seperti yang aku sebutkan. Mengenai Sam Chai Kiam yang terdiri hanya dari 12 jurus, sejurus pun kami tidak mengerti. Anehnya mulanya kami memahamkan, kami menerka mestinya mudah saja, walaupun gambarnya sederhana nampaknya. Siapa tahu setelah kami mencoba melatihnya kami dihadapi kesulitan makin lama makin sulit hingga sekarang ini sebenarnya kami tak dapat mengerti satu jurus pun. Halaman 7-8 hilang, Kiao Win dan Giyok pemerasa sangat tertarik hati, nona yang duluan tertawa. Guru kita suka mengajari kau ilmu tenaga dalam itu pasti ia melihat bahwa kau berbakat dan telah memenuhi syaratnya semua. Katanya, sebenarnya juga di dalam halnya bakat kau menang dari kami berdua sedang juga kau sudah pandai ilmu pedang Hiye Bun Pat Kua Kiam, sehingga bagi kau pasti itu memudahkan mempelajari Sam Chai Kiam. Kalau Liang Giyok kiam membutuhkan juga sepasang pedang, tidak kemudian dengan Sam Chai Kiam, Sam Chai Kiam bisa dipakai sendiri dan juga bertiga berbareng, tegasnya sebuah pedang dibantu dua yang lainnya. Selagi ada guru kita, kami berdua dapat turut melatih dengan baik asal tidak ada guru lantas kami lupa lagi, maka itu baiklah kita bekerja sama bertiga. Setelah menempur Beng Leng, aku insyaf perihal banyaknya orang gagah lainnya, aku percaya dengan pergi keluar lantas kita bakal melakukan pertempuran hebat, sebab itu pasti bakal jadi pertempuran paling dasyat. Kalau kita menang, nama kita naik, sebaliknya kalau kita kalah kita runtuh. Ah, entah berapa banyak korban akan ngeboh dan darah bakal berhamburan, Kiao Win berduka hingga tanpa merasa air matanya meleleh keluar. Ithiong menghela nafas. Dasar kakak sangat murah hati ia memuji. Ia terharu buat kemurnian dan kewelasan hatinya bakal istri itu, kakak aku berjanji akan memahamkan sungguh-sungguh ilmu pedang guru kita ini, Semoga Tuhan yang maha kuasa membantu aku. Supaya kita berhasil melindungi keutuhannya kaum persilatan dari Tionggoan, supaya ilmu silat kita tak punah pamornya, berkata begitu, anak muda ini terdiam. Diam-diam ia memuji kepada gurunya dan memohon doa yang maha kuasa. Kemudian ia berkata nyaring, biarlah Tiongit Hiong tidak menyanyiakan harapan suhu. Semoga ia nanti dapat mengangkat nama Baikim Hoa San Suhu berarti Bapak Guru. Itu sebutan untuk seorang guru kepada muridnya. Dua-dua Tiongit Hiong dan Giyokpeng menatap tunangannya itu. Mereka mengawasi tajam wajah si anak muda yang ketika itu selain tampan, tampak sangat bersemangat dan gagah. Sedetik Tiongit Hiong bagaikan telah menjalin rupa, wajahnya membuat orang kagum dan menghormatinya. Giyokpeng mendekati Kiyowin untuk berbisik, kau lihat kakak. Bagaimana bengis tampangnya adik Hiong? Dia bagaikan hendak membunuh orang Kiyowin berdiam. Ia cuma mengangguk. Baru lewat sedetik lantas Tiongit Hiong sadar dengan sendirinya bahwa ia telah memperlihatkan tampang yang beda daripada biasanya. Lantas ia tersenyum, maka segera lenyap juga tampang bengisnya itu, hingga tampak tampan dan halus seperti sedia kala. Kiyowin tetap menatap wajah orang, setelah itu ia cekal tangan Giyokpeng buat diajak keluar secara diam-diam. It Hiong sudah lantas membeber kitab ilmu silat gurunya itu Taikeo Liang Giesem Chai Kiam. Ia menyaksikan gambar dan berbagai catatan. Ia meneliti gambar-gambar itu dan membaca. Berbeda dengan nona Chiyo dan Pek, ia mudah mengerti. Ini berkat kecerdasannya, karena ia telah paham Hian Bun Sian Tian Hiai Keng. Selagi memusatkan perhatiannya, hilanglah segala pikiran lain dari otaknya. Dengan sendirinya terbukalah pintu kecerdasannya. Mulanya Yit Hiong memeriksa Taikeo Kiam dengan 36 jurusnya. Ia merasakan lihainya ilmu pedang itu, yang dari 36 jurus dapat berubah-ubah menjadi tiga tikaman atau babatan lainnya. Di waktu memikirkan berbagai gerakan, ia memejamkan mata, ia memetak-metakan dengan tangan dan kakinya, dengan gerakan tubuhnya. Di bagian-bagian yang sulit, ia menunda, ia memikirkan lebih jauh. Ya, ia bagai bersemadi memikirkannya. Paling akhir anak muda ini menutup rapat kitabnya. Ia pikir, lebih baik dia beristirahat sebentar untuk membaca dan memahamkan. Tengah ia duduk berdiam itu mendadak ia merasakan kepalanya pusing. Tanpa terasa, tubuhnya limbung ke kiri dan ke kanan. Lekas ia mencoba menguasai diri, ia pun menolak daun jendela untuk memandang keluar rumah. Malam itu gelap, ia mengira sudah jam permulaan. Maka taulah ia, ia baru menyelesaikan lima jurus, waktu yang digunakan sudah empat atau lima jam. Ia sampai tidak merasakan bahwa lilin di atas mejanya telah ada yang menyulutnya. Lalu ia berjalan keluar rumah. Masih terasa kepalanya sedikit pusing. Ia mengira itu, disebabkan barusan ia menggunakan otaknya secara berlebihan. It Hiong tidak merasa bahwa selama beberapa jam itu ia seperti sudah menggunakan otak selama tiga hari dan tiga malam. Ia mengangkat kepala, mendongat melihat langit. Bintang-bintang bertaburan di langit yang hitam. Seng angin meneru dari pohon-pohon cemara. Ketika ia menoleh ke kanan ia melihat sinar api keluar dari dalam rumah. Itu pertanda bahwa-bahwa Kyaowin dan Giyokpeng masih belum tidur. Mungkin disebabkan hawa malam tiba-tiba anak muda ini merasa lapar, sedangkan sebenarnya karena dipusatkan pada pelajaran pedang tadi ia lupa segala apa, jangan kata makan, minum air seteguk pun belum. Karena ini, ia lantas kembali ke dalam. Belum lama tiba-tiba terdengar suara pintu terbuka. Ia menoleh dengan cepat. Maka ia melihat munculnya nona-nona itu yang berjalan dengan perlahan. Ia tersenyum kepada mereka. Lalu ia berkata, Tadi aku lupa mengatakan pekat kaisu untuk disediakan barang makanan, maka sekarang ini mungkin kita bakal, Giyokpeng tertawa memutuskan kata-kata orang. Bagaimana, eh? Tegurnya. Perutmu sudah lapar. Tengah malam begini mana ada barang hidangan? Aku pikir baiknya malam ini kita ikat perut biar kenyang. Kiawin tersenyum, tetapi ia lantas berkata, Beras, tepung dan lain keperluan dapur semua telah disediakan. Pek, Kak Siansu telah mengirimkan orang membawanya kemari. Nasi pun sudah dimasak matang. Bersama adik peng tadi aku datang kemari, buat mengundang kau makan, tetapi kami melihatkan sedang. Tekun mempelajari ilmu pedang, kami tidak mau mengganggu. Adik peng yang menyalakan api. Habis itu, dengan diam-diam kami keluar pula. Barang makanan untukmu telah kami siapkan di dalam kamar kami, kalau kau sudah lapar mari kau pergi ke sana. Cuma kami mesti membuat kau melakukan perjalanan, It Hiong tersenyum tanpa mengatakan sesuatu, ia turut kedua tunangannya itu pergi ke kamar kedua nona itu. Kamar kedua nona itu telah dirawat baik sekali, hingga beda dari semula tadi. Di atas meja pun mengepul asap yang keluar dari barang makanan. Di atas pembaringan, Hao Yan sedang tidur dengan nyenyak. Sinar api lilin membuat kamar tenang dan nyaman. Habis memandangi seluruh ruangan, It Hiong tertawa. Bagus kakak ia memuji. Kamar yang tadinya nampak buruk sekarang berubah bagaikan baru dan menarik hati, Kiao Win tertawa. Sudah jangan memuji saja tegurnya. Hayo lekas kau makan kembali si anak muda tersenyum, ia menghampiri meja, untuk mengangkat mangkuk kosong, guna diisikan nasi. Bagaimana pengamatanmu atas kitab suhu itu tanyanya? Mudahkah kau mengerti It Hiong menjawab secara terus terang, mulanya beberapa jurus, nampaknya tidak sukar hanya makin lama, makin tambah jurusnya, mulai sulit pecahannya. Pelbagi jurus itu. Seperti juga tidak ada hubungan satu dengan lain kakak, rupanya perlu aku dengar pelbagi petunjuk kalian berdua, mengenai kesulitannya kau benar. Adik berkata Kiao Win, tiga jurus yang pertama mudah dipelajarinya, mulai yang keempat, lantas lambat kemajuannya, benar bukan It Hiong mengangkuk tidak salah, sahutnya. Di dalam tiga empat jam, aku cuma mengerti sampai jurus ketiga, mulai jurus keempat, aku rasanya jurus ketiga dan keempat tak ada hubungannya, bahkan seperti memudahkan lawan memperoleh luwangan guna menyerang kita, Nonaccio menggeleng kepala, tetapi ia tertawa. Demikianlah kelihatannya. Kalau kau perhatikan jurus-jurus selanjutnya, hal tak kalah demikian, tetapi setelah jurus-jurus selanjutnya, segera akan tampak kesadahannya ketika bermula aku berlatih bersama adik peng, kami mengalami kesulitan serupa seperti kau ialah kelambatannya, tetapi setelah mengerti, kelambatan itu justru penting sekali ya, Hiong tengah memegangi mangkuk nasinya ketika ia mendengar perkataan si Nona yang terakhir. Tiba-tiba saja ia meletakkan mangkuknya itu, aku mengerti sekarang katanya separuh berseru kelambatan itu sengaja, guna mementingkan lawan mendapat kesempatan menyerang, setelah itu kita pakai jurus yang kelima, guna merubah, demikian selanjutnya ya, kakak itulah itulah kelebihannya tai ke kiam dari hiabun pat kua kiam, baru ia berkata begitu, mendadak anak muda ini menjerit. Ah, celaka terus tubuhnya mencelat bangun, terus dia kabur ke kamarnya sendiri. Kiawin dan Giyok pengkaget. Mereka sangat heran. Kenapakah pemuda itu? Tak sempat saling bertanya, mereka pun lari menyusul. It Hiong kaget dan lari ke kamarnya sebab mendadak ia ingat yang kitab gurunya telah ia lupakan, ia tinggalkan itu menggeletak di mejanya. Tak kala kedua nona sampai di kamar pemuda itu, mereka menjadi lebih heran pula. It Hiong tampak lagi berdiri menjublak, matanya mendorong ke satu arah. Wajahnya menunjukkan dia berduka atau putus asa. Kau kenapakah tegur Giyok peng mendekati perlahan? Nona ini, juga Kiawin heran bukan main. It Hiong tidak menjawab, hanya air matanya meleleh keluar. Aku harus mati mendadak dia berseru sambil membanting kaki. Kiawin yang cerdas dapat menerka duduknya hal, ia juga kaget sekali, tetapi dapat berhari tenang, dapat ia menguasai dirinya. Dengan hati memukul, ia mendekati si anak muda, dan ketika ia berbicara, suaranya lembut. Apakah bukan kau kehilangan kitab silap Taikeo yang Giyasem Chai Kiam? Demikian tanyanya prihatin. Ya sahut si anak muda, suaranya hampir tak terdengar. Karena aku sangat lalai, karena aku tinggalkan di atas meja ini. Tiba-tiba anak muda ini ingat senjata mustikanya. Segera ia menoleh ke tembok. Di sana Keng Hang Kiam tampak tergantung di tempatnya. Masih bersangsi, It Hiong lompat mencelat ke tembok, guna mengulur tangannya menurunkan pedang mustika itu terus ia menghunusnya. Baru sekarang hatinya menjadi sedikit lega. Itulah pedang yang tulen. Tadinya ia menyangka pedang yang dipalsukan. Cahaya pedang itu menyenari seluruh ruang, hawanya terasa dingin. Sekonyong-konyong saja It Hiong mengibaskan pedangnya itu menebas ke samping. Jika aku ketahui siapa pencurinya kita pilmu pedangku, akan aku bunuh dia dengan ujung pedang ini. Demikian ia berkata nyaring dan sengit. Belum berhenti kata-kata si anak muda atau mereka bertiga mendengar tawa nyaring dan lama dari luar rumah menyusul mana di antara sinar api lilin terlihat satu tubuh berlompat masuk seperti melayang atau segera ampak pet pasien kit di dalam rumah. Hanya segera pengemis ini mendelong mengawasi It Hiong. Hi, kau bikin apakah tanyanya heran? Tak dapat anak itu mendusta, ia menarik nafas panjang. Anakmu harus mati ayah sahutnya perlahan. Aku telah membuat lenyap kita pusaka pedang tai ke liang gia sam cai kiam karya guruku. Pat pasien kit kaget. Tetapi dasar jago tua, dapat ia segera menetapkan hati. Bagaimana lenyapnya itu tanyanya cepat. Lekas terangkan padaku sambil menanya itu jago tua ini menoleh ke sekitarnya. It Hiong memasuki pedang ke dalam sarungnya. Kembali ia menghela nafas. Habis itu baru ia memberikan keterangannya. In dewe asian pun menghela nafas. Terang orang mencurinya justru kah sedang pergi bersantap, katanya. Menurut terkaanku si pencuri bukannya orang yang baru tiba dan lantas ia mencurinya. Aku percaya dia sudah lama berada di sini lalu dia mengintai kalian menunggu ketika buat turun tangan. Nyatanya dia berhasil terkaan itu masuk di akal. Pula anehnya, kenapa cuma kitab itu yang dicurinya? Kenapa tak sekalian pedangnya? Kiao Win mengawasi It Hiong, ia terharu. Ia merasa kasihan. Tapi ingin ia menghibur. Walaupun hatinya sendiri berat ia paksakan bersenyum. Kitab suhu kitab luar biasa kata ia, maka itu walaupun si pencuri liai, tak nanti dia dapat mempelajari itu di dalam waktu yang singkat. Baik kau jangan terlalu bingung. Paling benar kita mencarinya. Coba kita periksa kamar ini, ada atau tidak sesuatu yang mencurigai, ingewe asian tertawa. Kau benar, anak pujinya. Nah, mari kita lihat. Tanpa ayah lagi, berempat mereka memisah diri menggeledah seluruh rumah gubuk. Sembari memeriksa itu Kiao Win berpikir, kitab suhu ini rampung belum lama, tak mungkin ada orang rimba perselatan yang mengetahuinya. Bahkan aku percaya kecuali kita berempat tak ada seorang lain juga yang tahu itu. Si penjahat mungkin telah mencuri dengar pembicaraan kita atau kebetulan saja dia mendengarnya maka dia lantas mencurinya. Dia sampai tak memikir membawa sekalian pedang mustika. Orang itu dapat mencuri dengar pembicaraan kita, dia pasti liai sekali. Atau dia hanya orang yang kita tak perhatikan, oleh karena berpikir demikian. Nona Chio lantas menerka-nerka siapa pencuri itu. Ia sangat cerdas, lekas juga di depan matanya seperti berbayang si pencuri kitab itu. Dia menyangka pada seorang wanita muda yang cantik, yang tingkahnya agak gentil. Bukankah Giyok Peng pernah menceritakan halnya Teng Hi yang mencuri kitab ilmu pedang, pikirnya lebih jauh. Maka lantas ia menerka kepada budak pelayan itu. Bukankah dianya si budak setan itu hanya sebentar pikiran Nona itu berubah. Bukannya kawanan bajingan telah kabur semuanya. Mungkinkah Teng Hi yang seorang diri berani berdiam lama di dekat-dekat Tiongak ini. Kalau benar dia berada di sini, pasti tidak akan kepergok para pendeta. Karena kesangsiannya ini mengenai Teng Hi yang Kiyawin berpikir lain. Tak mungkinkah ini perbuatan salah seorang pendeta dari Siaw Lim Siaia mengingat begini, karena pernah terjadi beberapa orang Sabie menyaksikan ia berdua Giyok Peng melatih diri dengan ilmu Tai Kek dan Liang Giyekiam. Sebenarnya beberapa Sabie itu bukan menyaksikan hanya mencuri menonton. Ia tahu itu, ia membiarkan saja. Ia anggap seorang Sabie bisa apa hanya sekarang, timbulah kecurigaannya. Sambil otaknya bekerja itu, Kiyawin terus membuat penyelidikan. Ia sampai di luar rumah, di dalam halaman yang ada pohon-pohonnya. Tiba-tiba sinar matanya bentrok dengan satu benda putih di atas rumput yang ada di bawah sebuah pohon cemara yang besar. Segera ia lompat kepada benda putih itu, yang ternyata adalah sehelai sapu tangan putih. Lantas ia menjemputnya. Walaupun malam, sapu tangan itu tampak cukup jelas. Kiyawin membeber untuk memeriksa. Ia melihat selaman benang hijau yang merupakan dua ekor burung kecil. Tentu sekali ia lantas mengenali itulah barangnya Giyok Peng. Ia menjadi heran tapi ia berpikir terus. Sungguh aneh demikian pikirnya. Belum pernah adik peng berpisah dari aku kenapa sapu tangannya jatuh di sini berpikir demikian. Nona ini mencelat naik ke atas pohon guna dari atas itu melihat kesekelilingnya. Tiba-tiba saja ia mengerti. Pohon itu menghadap kamarnya Rit Hiong, bahkan karena bantuannya api, dari situ orang dapat melihat tegas ke dalamnya, kepada kursi mejanya. Tidak salah lagi pikirnya, pasti dia terus bersembunyi di sini. Dari sini dia dapat mengawasi gerak-gerik adik Hiong. Pasti selekasnya dia melihat adik Hiong pergi, dia datang menyatroni kemari, dia jalan memutari gubuk dan masuk ke dalam, terus dia cari kitab pusaka itu. Dia dapat menghilang. Dari sini dengan pertolongan pohon-pohon lebat. Dengan bersembunyi di sini, siapakah dapat memergokinya? Hanya si Nona masih memikir keras menerka-nerka siapa pencuri itu. Ia tetap heran bahwa sapu tangannya Giokpeng bisa berada di tempat terbuka itu. Tengah Kiawin berpikir keras itu, tiba-tiba ia mendengar suaranya inggewe asian, kalau si pencuri bersembunyi di atas pohon cemara besar itu, bukan saja dia dapat melihat jelas kepada gubuk dan bagian dalamnya, dia sendiri dapat bersembunyi dengan aman, tak nanti orang dapat melihat padanya, kiranya inggewe asian sampai di bawah pohon bersama-sama Iteong, Kiawin tidak melihatnya karena ia sedang mengawasi ke arah gubuk dan pikirannya lagi bekerja keras. Habis mendengar suaranya Seng Paman Guru, terus ia melompat turun. Paman tak menerka keliru katanya setelah melompat turun itu guna membuat dua orang itu tidak menjadi kaget. Siapa bersembunyi di atas pohon ini, dia dapat melihat jelas kamarnya adik Hyong, hingga dia pun dapat mengawasi gerak-gerik orang, hampir nona ini memberitahukan hal didapatnya sapu tangan Giyokten itu, ia membatalkannya ketika ia ingat baiklah ia bersabar dahulu. Maka sapu tangan itu ia simpan di dalam sakunya. Ingewe asian memandang nona Chiyo sejenak lantas ia berkata, habis pertempuran, kawanan bajingan itu telah pergi mengangkat kaki sedangkan orang-orang Siaw Lim Sia tidak nanti ada yang berani melakukan pencurian ini. Siapakah pencuri itu? Sungguh sulit untuk menerkanya. Tetap itu waktu, Giyokpeng pun tiba. Maka berkumpulah mereka berempat menjadi satu. Kiawin mengawasi nona Pet. Adik, apakah mendapat sesuatu petunjuk tanyanya? Ia tersenyum walaupun mereka tengah berduka. Nona Pek menggelengkan kepala. Aku mencari dari jurusan utara itu, aku tidak memperoleh sesuatu sahutnya. Senyumannya Kiawin lenyap dalam sekejap. Ia ingin menanya pula madunya itu, tetapi ia batalkan tiba-tiba. Sebaliknya, ia menghela nafas perlahan. Seterusnya ia bungkam. Ingewe asian penasaran, ia lompat naik ke atas pohon. Dari situ ia memandang keliling. Lekas juga ia loncat turun lagi. Tidak salah lagi katanya, orang pasti bersembunyi di atas pohon ini. Mari kita kembali ke rumah, untuk berbicara di sana. Dan jago tua ini mendahului membuka langkahnya. It Hiong mengikuti, diturut oleh Kiawin dan Giyok Peng. Tiba di rumah, mereka berkumpul di kamarnya si anak muda. Giyok Peng lantas menuang air teh buat Seng Paman, setelah itu ia duduk di sisinya Kiawin. Pat Paisin Kit menghirup teh itu. Aku si pengemis tua belum pernah melihat kitab Taikel yang Giesem Chai Kiam itu katanya. Tetapi aku merasa pasti itulah kitab ilmu pedang istimewa, yang buat kau merimba persilatan merupakan ilmu yang langka. Ketika malam itu aku melihat kalian berlaga berdua menempur Beng Leng Chinjin aku kagum sekali. Aku telah menyaksikan gerak-gerik yang aneh dari pedang kalian. Jadi itulah kitab pedang yang hilang Kiawin mengangguk membenarkan, tetapi ia menambahkan, sebenarnya yang aku dan adik penggunakan ada bahagian liang Giyok Yam satu di antara tiga ilmu pedang yang tersimpan di dalam kitab pusaka itu. Mgwe Asyai berdiam agaknya dia berpikir, aku lihat ilmu pedang itu lebih lihai daripada Hyabun Pat Kua Kiam ciptaan terdahulu dari guru kalian si Imam Hidung Kerbau itu katanya. Maka itu kalau kitab itu tidak dapat dicari pulang, itu berbahaya sekali. Berkata begitu pengemis ini memejamkan matanya, alisnya dan berkenyit. Nampaknya ia berpikir keras. Kali ini tidak seperti biasa, ia tidak menyebut pula Tek Chiyo Siang Jin sebagai si Imam Hidung Kerbau. Itulah kebiasaannya yang ia tidak bisa buang, sedangkan terhadap imam-imam lain umpamanya Yithyok Tojin, ia biasa menyebut si Imam Campur Aduk, Imam Cap Chai. Yithyong berdiam saja. Tak berani ia mengganggu jalan pikiran ayah angkatnya itu. Kiawin dan Giyok Pek turut berdiam pula. Lewat sehirupan teh, baru kelihatan Pet Pai Sinkit membuka matanya. Sekitar 500 li dari Siaw Lim Sia ini ada orang-orangnya yang bertugas meronda kata ia kemudian, terutama di waktu malam penjagaan keras sekali, maka itu hal ini tak dapat tidak perlu kita beritahukan kepada Tek Katsian Su supaya kita dapat minta dia memberitahukan murid-muridnya menggeledah seluruh wilayahnya itu. Dengan begitu kita akan peroleh mendusan, alisnya Kiawin bergerak bangun. Pencuri kitab itu pastilah bukan sembelarang orang katanya, mestinya ia mengenal baik dengan wilayah ini, atau paling sedikitnya dia tentu sudah membuat penyelidikan sebelumnya dia melakukan pencuriannya ini, kalau tidak, tidak nanti dia berhasil dengan kera demikian mudah, demikian juga di waktu berlalunya, bagaimanakah tanyain Gwe Asian heran? Mungkinkah kau mencurigai orang Siaw Lim Sia sendiri nona Cio menggoyang kepala? Mulanya benar aku pernah menerka demikian sahutnya, tetapi sekarang tidak. Kiawin hendak menyebut juga halnya sapu tangan yang ia ketemukan itu atau lagi-lagi ia membatalkannya. Ia pikir saatnya belum tiba. Cuma kendati demikian, ia belum dapat memikir sebabnya kesangsiannya itu. In Gwe Asian bermata sangat tajam, pengalamannya pun luas sekali, maka itu ia lantas dapat melihat keragu-raguannya nona. Ia hanya heran kenapa nona itu beragu-ragu. Hektometer, bocah katanya kemudian dingin. Nyalimu sungguh besar ya. Kenapa terhadap aku si pengemis tua kan masih mentekateki? Lekas kau bilang, kau sebenarnya ada menemukan sesuatu apa sambil berkata demikian lalu Pat Paisin Kit juga menatap tajam. It Hiong dan Giyok pengheran, sendirinya mereka turut mengawasi nona Cio. Kiawin menjublak, inilah ia tidak sangka. Habis itu ia duduk. Sebenarnya aku memikir katanya kemudian perlahan, kalau toh pencurian dilakukan oleh orang dalam, itu bukan perbuatannya salah seorang tiang lu di antaranya. Kalau orang mencuri kitab, kenapa ia tidak sekalian mencuri pedangnya Adi Hiong? Kenapa kitab melulu yang dibawa pergi? Laganya tentang kitab ini, orang mengetahuinya hampir tak ada. Menurut aku, inilah bukan pencurian secara kebetulan saja. Orang juga mesti lihai ilmu ringan tubuhnya, kalau tidak, tidak nanti dia lolos dari pandangan metu kita, apapula Adi Hiong, tak mungkin dia kena dikelabui. Setelah memiliki Hiong Bun Siang Tian Hie Kang, metu dan telinganya Adi Hiong luar biasa jeli dan tajam. Maka si pencuri mestinya bertubuh sangat ringan dan lincah. Siapa pandai lari di atas rumput dan baru dia dapat memasuki gubuk kita. Sebab ini, aku tak dapat mencurigai orang dalam, berbicaranya si Nona beralasan. Ini gewe asian yang cerdik turut mempercayainya. Hanya Adi Hiong yang mengerutkan sepasang alisnya. Kakak tanyanya, kau pandai menerka, di dalam hal ini, bagaimanakah pandanganmu habis bersama di paling belakang? Adi Hiong mendapat kenyataan kiawin cerdas luar biasa, si Nona cerdik, bernyali besar, hatinya mantap. Di dalam hal itu, ia dan Giyok Peng harus mengaku kalah. Kiawin bisa melihat bingungnya tunangan itu. Ia berkasihan tetapi ia dapat berlaku sabar. Untuk menghibur, ia berkata, kitab pedang suhu itu istimewa, sulit buat dimengerti, taruh kata orang dapat dibawanya kabur, di dalam waktu beberapa bulan saja, tak nanti orang dapat memahaminya. Sekarang ini baiklah kita jangan bingung, kita harus berlaku sabar. Perlahan-lahan saja kita mencarinya, ia pula jawaban tak langsung bagi ingewe asian, maka si pengemis tua lantas mana menghela nafas, ia tak bertanya terus. Hanya di dalam hati ia merasa sangat tidak puas. Bukankah ia seorang ternama dan sangat disegani? Selama beberapa puluh tahun belum pernah ia menemui lawan setimpal, baru sesudahnya bertanding dengan Tian Chie Lojin dari luar, pikirannya berubah sedikit tak lagi ia berkepala besar seperti tadi-tadinya. Sedangkan paling belakang pertempurannya dengan Heng Sem Kiam Kek membuatnya mesti berpikir panjang-panjang. Sekaranglah ia insyaf, kepandaian silat tak ada batas habisnya, batas kesempurnaannya. Entah masih ada siapa lagi orang lihai yang ia belum tahu. Tek Chieo Esing Jin sendiri membuatnya kagum bukan main. Selagi berpikir itu lantas ia ingat akan halnya waktu ia mengantarkan Heng Kekiyu Hoasan supaya anak itu diterima sebagai murid oleh Tek Chieo, di saat itu si imam telah memberikan ia nasihat untuk ia mengundurkan diri guna hidup tenang dan damai. Hanya ketika itu nasihatnya si imam diberikan secara samar-samar. Mengandalkan pandayanya yang lihai dan menuruti tabiatnya yang jujur tetapi keras mengingat kepada tugasnya sebagai manusia yang harus menolong sesama manusia mulanya, Ingewe Asian tidak memperdulikan nasihat Tek Chieo itu, tetapi sekarang terutama disebabkan hasil pertempurannya dengan itiap, ia mulai insyaf. Berbarengan dia juga mau percaya mungkinlah Taike Liang Gia Sam Chie Kiem telah diciptakan Tek Chieo guna mengamankan dunia persilatan guna membasmi atau menundukkan kawanan bajingan dari luar lautan itu. Maka itu, bagaimana pentingnya kitab silat itu dan bagaimana celakanya apabila kitab tak dapat dicari dirampas kembali. Hanya itu, sia-sia belaka mereka berpikir, kitab telah lenyap, bahkan pencurinya masih belum ketahui siapa adanya. Jagotua itu duduk bersilah sambil memejamkan matanya. Ia berdiam saja. Giyok pengberdua Ithiong duduk berhadapan, tampang mereka berduka, pikiran mereka kacau. Kiao Win juga bingung walaupun di luarnya ia tampak tenang, inilah karena ia mencoba menguasai diri. Ia memikir bagaimana ia harus bertindak. Maka itu, sunyilah kamar. In dewe asian yang paling dahulu membuka matanya dan berjingkrak bangun sudah lewat sekian lama. Kau benar anak in kata dia nyaring. Memang kehilangan kitab ini tak dapat diumumkan, sebaliknya kita harus mencarinya secara diam-diam. Siaw Lin Siai mempunyai aturan keras. Tetapi muridnya sangat banyak, siapa tahu kalau di antaranya ada salah satu yang buruk. Berkata begitu, jago tua ini bertindak keluar, jalannya perlahan. Ithiong bangkit, terus ia menyusul ayah angkat itu. Waktu ia sampai di pintu, seng ayah sudah menghilang, tak ada bayangannya lagi. Rupanya sekeluar dari ambang pintu, dia lantas menggunakan ilmu ringan tubuhnya. Tiaw Lin berpaling kepada si anak muda, ia tersenyum. Katanya perlahan, kitab sudah lenyap, percuma kita bingung tidak karuhan. Sekarang mari kita melegakan hati supaya kita dapat tidur. Besok baru kita berunding pula. Dengan tubuh dan pikiran segar, mungkin kita dapat memikir sesuatu, berkata begitu nona itu menarik tangan Giyok pengbuat diajak ke kamar mereka. Ithiong menengadah ke langit, ia menghela nafas. Tak dapat ia berkata apa-apa. Toh ia menyesal dan mendongkol sangat. Maka ia mengangkat kepalanya mengawasi langit. Otaknya bekerja kera. Saking masgul, ia menghela nafas. Ketika itu wajahnya muram dan suram. Di dalam hati ia kata, berbulan begitu kita disimpan Kiyawin, kitab itu selamat tak kurang suatu apa tetapi di tanganku belum satu malam, sudah hilang lenyap dicuri orang sekembalinya ke kamar mereka. Kiyawin menutup pintu. Ia rupanya sudah memikir tetap sebab lantas ia mengeluarkan sapu tangan putih yang ia dapat pungut itu sembari mengibarkan itu di mukanya Giyok peng. Ia tanya sambil tertawa, adik peng, adakah sapu tangan ini kepunyaanmu? Giyok peng mengawasi sapu tangan itu. Dengan lantas ia mengenalinya. Ia mengulur tangannya guna menyambutinya. Ia tertawa dan kata, terima kasih kakak. Aku gila sekali, entah di mana aku hilangnya. Kiyawin menyerahkan sapu tangan itu tetapi ia menghela nafas. Coba pikir dengan sabar adik, kapankah kiranya lenyapnya sapu tanganmu ini? kata ia, sabar. Di dalam satu atau dua hari ini kau pernah memakainya tidak ditanya begitu, hati nonapel tercekak. Maka ia lantas meneliti sapu tangan itu. Ia merogoh sakunya dan mengeluarkan sehelai sapu tangan yang serupa, yang ia awasi juga. Berbareng dengan itu, otaknya bekerja. Kakak, di manakah kau dapatkan ini? Kemudian ia tanya, agaknya ia heran. Aku tidak ingat di mana pernah aku taruh atau membuatnya lenyap. Mungkinkah sapu tanganku ini ada sangkut pautnya dengan hilangnya kitab silat pedang itu sebagai seorang yang cerdas, nonapel, sudah lantas dapat menerka. Memang lenyapnya sapu tangan itu gelap baginya dan heran juga ia Kiyawin dapat menemukannya. Kiyawin dapat bergurau. Ia tertawa. Buat sekarang ini, sukar untuk memastikannya, sahutnya. Hanya tempat di mana sapu tangan ini diketemukan olehku sungguh mengherankan hingga itu dapat menimbulkan kecurigaan. Adik, cobalah kau pikir secara sekusama, mungkin dari sapu tangan ini kau dapat menerka-nerka. Lantas nona Chiyo memberitahukan di mana ia menemuinya sapu tangan itu. Giyokpeng memikir lama juga, akhirnya ia menjeleng kepala. Sungguh tak aku ingat di mana dan kapan lenyapnya sapu tanganku ini, katanya. Ada kemungkinan jatuhnya waktu kita pindah, yaitu di halaman luar kuil, para Sikiawin merubah, agaknya ia kaget. Kalau benar sapu tangan ini jatuhnya di halaman luar kuil, kata ia, maka si pencuri kita pedang tanpa disangsikan pula mesti salah seorang pendeta di sini. Kalau dugaan ini benar, tak sulit buat mencari pencuri itu. Cukup asal kita minta Paman In menyampaikannya kepada Pekat Siansu untuk mohon Siansu memeriksa para kacungnya. Maka yang penting sekarang ialah kepastian pikiranmu apa benar-benar sapu tanganmu ini jatuh di halaman luar kuil, Giyokpeng berpikir pula. Keras ia menguras otaknya. Tiba-tiba alisnya bangun berdiri dan parasnya pun menjadi merah. Apakah bukannya dia-dia berseru bertanya, giginya dirapatkan keras satu dengan lainnya, suaranya sengit sekali. Kiyowin sebaliknya. Dia tenang-tenang saja. Bahkan ia dapat bersenyum. Kau maksudkan gak kakang kun, bukankah tanyanya sabar? Giyokpengheran hingga ia melengat. Kakak, kakak, katanya, kakak, kira bagaimana kau dapat menerka bahwa aku maksudkan gak hankun? Tak sulit menerkanya, adik, sahut nona yang ditanya. Begitu aku menemukan sapu tangan ini lantas aku menduga dia. Itulah sebab sapu tangan ini terselamkan tanda atau lambang semasa kau gemar merantau. Siapa tak mengenalmu, tidak nanti ia menyimpan sapu tangan ini. Atau sedikitnya orang yang telah melihat dan mengetahui tentang dirimu. Bukankah hankun sangat tergilah-gilah padamu dan nampaknya dia tidak mau melepaskan kau? Maka juga mestinya dialah yang menyimpan sapu tangan ini, sampai dia membuatnya hilang, nona Chiyo menghela nafas, hingga kata-katanya itu jadi terputus. Tetapi setelah itu ia meneruskan, hankun menyebalkan tetapi cintanya terhadapmu tebal sekali, orang yang cintanya demikian keras pantas juga dihargai, HMM Giyokpeng memperdengarkan hinaannya. Kakak, manusia tak dapat dilihat dari macamnya saja. Hankun mirip seorang sopan santun tetapi hatinya ngurak dan buruk. Ketika itu hari dia memancing aku ke lembah di belakang gunung mulanya dia bersikap sabar dan hormat. Selewatnya itu dia perlihatkan kebiadabannya. Dia berani mencoba memeluk aku. Rupanya di saat itulah dia telah sambar sapu tangan ini. Selagi aku mendongkol dan gusar, wajarlah kalau aku tidak perhatikan tangan jahatnya itu Giyokpeng tertawa pula. Tetapi bagus ia mencurinya katanya. Kalau dia tidak mencuri sapu tangan ini, mana dapat dia meninggalkannya? Pastilah kita tak dapat menerka dia, Giyokpeng mengangguk. Dalam hal ini, kakak kau benar juga, bilangnya. Lagipula lain orang tentu tak mempunyai keberanian dan kepandayan untuk menyatroni gubuk kita ini sampai kita tidak mengetahuinya, nonapek berdiam sejenak, otaknya bekerja. Hanya sulitnya, tambahnya kemudian, kemana kita harus cari dia? Dia tidak punya rumah tangga dan rumahnya ialah empat penjuru lantas, Kiyowin tidak tertawa lagi, sekarang ia bicara secara sungguh-sungguh. Ya, memang sulit juga, katanya. Selain dari itu, kita pun belum memperoleh kepastian bahwa dialasi pencuri. Aku pikir dugaan kita ini jangan dahulu diberitahukan kepada Pamanin dan adik Hyong. Pamanin beradat keras, bisa-bisa dia langsung pergi ke Hongsan mencari Etioktojin bangsa keras kepala, kalau ia menyangkal, dia bisa bentrok pula dengan Paman. Itulah berbahaya buat Paman atau sedikitnya keduanya bisa celaka bersama. Adik Hyong menang ilmu silatnya, latihan tenaga dalamnya masih kurang, ia sukar dipastikan tentang kalah menangnya. Di sebelah itu kita pula bakal menghadapi pertempuran mati hidup dengan pihak-pihak jago luar lautan, kita jadi harus mengumpulkan tenaga. Maka itu saat ini bukan saat yang tepat untuk kita melakukan pertempuran mati-matian. Masih ada satu hal lain. Diumpamakan benar Gak Hang Kun yang mencuri kitab belum pasti dia berani pulang ke gunungnya, malah mungkin sekali dia pergi menyembunyikan diri di sebuah bukit atau lembah atau hutan guna dia hidup menyendiri untuk mempelajari isinya kitab. Maka itu adik, buat sementara sukarlah kita mencari kitab itu. Giyok pemberduka sekali, hingga sepasang alisnya rapat satu dengan lain, paras mukanya kucalan dan muram. Hanya kakak, katanya kemudian perlahan, mustahil kita lantas tak berdaya mencari kitab itu, Kiawin juga menghela nafas. Sabar adik, dia membujuk dan menghiburi. Ityap bangsa dingin dan angkuh, inilah tentu dikenal baik oleh Hang Kun, maka itu aku lebih percaya lagi yang Hang Kun tak akan pulang ke gunungnya. Asal kitab tidak terjatuh ke tangannya imam itu, kita jangan berkhawatir terlalu, kita jangan bingung. Aku percaya dengan kepandainya itu, tak nanti Hang Kun dapat pecahkan artinya setiap jurus dari kitab itu, apapula dalam waktu yang pendek. Maka itu adik, bersabarlah. Kita toh tidak dapat mencari kitab dengan menjelajah seluruh negara habis bagaimana giopeng masih mengotot. Apakah kita mesti duduk bertopang dagu sampai nanti orang datang sendiri menggantinya benar adik? Biarlah dia nanti terjeblos di dalam jebakan atau dia nanti membukakan palang sendiri. Kalau kita pergi mencari dia, itulah sulit. Hanya, buat menanti sampai dia suka menghantarkan sendiri, kita harus mengandalkan kau, adik. Dia pengheran hingga ia melengak. Apa tegaskannya ia? Daya apakah aku punya atau mendadak ia melengak pula? Tiba-tiba ia ingat sesuatu. Lantas ia menambahkan, gak Hang Kun sangat licin, aku kuatir dia tak akan makan umpan pancing. Kita harus mengatur daya supaya dia tidak curiga apa-apa yang mengasah otaknya. Dalam hal ini, kita pun terpaksa harus mendusai adik Hyong, agar ia tidak tahu apa-apa, hingga kalau perlu ia bagaikan mendusa di luar taunya giopeng mengawasi tajam. Daya apakah itu? Kakak Hyowin membalas menatap. Aku memikir untuk memakai kau sebagai umpan, adik katanya kemudian, supaya Hang Kun menaruh kepercayaan besar dan suka datang padamu. Hanya saja daya apa itu, aku harus memikirkannya dahulu. Biar bagaimana, asalkah suka berkorban sedikit, adik. Kau harus insyaf, inilah demi kitabnya guru kita, jadi tak apa asal kau dapat bersabar dan menahan malu, nonapel tertawa hambar. Jangan khawatir, kakak jawabnya tegas. Untuk mendapatkan pulang kitab itu, aku bersedia melompat ke dalam api berkobar-kobar sekali. Kiyowin tersenyum. Aku cuma memikir katanya. Tak akan aku membuat kau menderita. Atau kalau kau pun menderita juga, itulah cuma untuk batas waktu yang pendek. Kitab lenyap di tangannya adik Hyong, apabila kemudian ini diketahui bahwa kau menderita untuk mendapatkan pulang kitab itu, mungkin gak akan merasa kasihan terhadapmu dan cintanya main mendalam. Giyok pengerasai mukanya panas. Pasti mukanya itu merah sekali. Tapi ia lantas berkata, Demiku, adik Hyong telah menderita banyak, sedangkan kau kakak, kau memerlukan aku sebagai adik kandungmu sendiri. Di lain pihak, budinya guru kita besar bagaikan bukit. Maka itu jangan kata baru menderita sedikit. Biarpun tubuh ragaku hancur lebur, aku rela. Aku bersedia berkorban jiwa. Nah kakak, apakah dayamu itu? Kau bilanglah. Kau perintahlah aku nona cio menghela nafas perlahan, itulah pertanda bahwa hatinya dirasakan berat. Ah, inilah cuma sebab aku membesarkan nyaliku, katanya. Karenanya aku memberanikan diri membuat kau menjadi umpan pancing. Ini pula disebabkan aku ingat harga besar dari kitab pedang itu. Bukankah itu karya guru kita yang membuatnya dengan susah payah? Bukankah juga kitab itu bakal mengenai nasibnya kaum rimba perselatan seumumnya? Gak hangkun cerdas dan cerdik, kalau dia menyekap diri dalam gunung atau lembah sunyi, paling lambat sepuluh tahun pasti dia dapat pahamkan ilmu pedang itu. Syukur kalau dia berbalik menjadi berbaik hati, jika sebaliknya celakalah semua orang jujur sebab sekalipun adik Hiong sudah pandai Hianbo Asintian Hia Keng belum tentu dia dapat mengalahkan Hangkun. Kalau adik Hiong tidak sanggup, siapa lagi yang dapat menggantikannya Hangkun menjemukan, tetapi aku lihat dia masih mengenal peri kemanusiaan kata Gio Peng Mas Gul. Memang dia sangat membenci aku dan adik Hiong, tetapi untuk dia menjadi demikian jahat hingga dia mencelakai kaum rimba perselatan seumumnya, mungkin tak nanti, Kiao Win tersenyum. Gak Hangkun itu katanya, jika tidak ada anggapannya bahwa adik Hiong merampas kekasihnya hingga ia menjadi sangat sakit hatinya, ada kemungkinan besar menjadi seorang gagah yang berhati mulia. Dia berbakat baik dan cerdas, gurunya pun liai, mudah buatnya meningkat naik. Sayang dia tidak cukup kuat hati buat menekan sakit hatinya itu. Ya soalnya itu memang soal sulit dan kerenanya hatinya keras, dia pun sulit buat dikasih mengerti. Kita telah menjadi kakak beradik. Aku pikir tidaklah halangannya apabila kita berbicara secara terus terang. Sejak aku masih kecil sekali, rumah tanggaku sudah mengalami bencana hebat. Ibuku menutup matu siang-siang dan ayahku berasa ia gunanya kurang. Sudah pergi mengucilkan diri. Syukur bagiku, aku dikasihani guru kita setelah sudi menerima padaku menumpang padanya. Pein niat tinggi dan kecil, sangat jarang orang mendakinya. Di sana aku hidup menyendiri, dalam kesunyian dan ketenangan. Tempat itu cocok bagiku. Aku memang gemar ketentraman. Karena keadaanku itu, aku telah bercita-cita mencari tempat mencil dan sunyi, guna membangun sebuah gubuk di sana, guna hidup menyendiri melewati tanggal, hari, bulan dan tahun. Aku merasa hidup secara demikian akan menyenangi hatiku. Siapa tahu aku justru telah bertemu dengan adik Hyong. Adalah itu jodoh atau hutang lama yang harus dilunasi? Selekasnya aku melihat ia, aku jatuh cinta padanya, demikian juga dia terhadapku. Dengan demikian maka dia telah merusak atau menggagalkan cita-citaku itu. Sekalipun di dalam mimpi aku senantiasa ingat padanya. Demikianlah sampai terjadi itu pertempuran dasyat di Lek Tio Po. Coba tidak ada pamanin yang membantu dia, mungkin tubuhku sudah lama terkubur di dalam tanah. Dia pula yang membuatku membabat tangan anganku buat menjadi seorang suci, hingga sekarang aku hidup teromba ngambing di dalam dunia yang ramai dan penuh bahaya ini, guna membantu dia dari kekacauan besar, buat melindungi dan memajukan dunia rimba perselatan yang sejati. Demikian hatiku yang tadinya tawar sekarang menjadi bergelora, giyok pengmenghela nafas berduka mendengar kakak itu membuka rahasia hatinya. Dasar kakak berbakat, cerdas dan cerdik ia memuji. Bukan seperti aku yang hatinya gelap. Aku lain daripada kau kakak. Setelah itu hari aku melihat adik Hiong, lantas aku menjadi bagaikan orang Aidan, aku selalu membayanginya, seperti malam itu aku dua dia sampai di kudil tua, sampai aku tertikam pada lenganku. Terang adik Hiong tidak menyinta aku, aku sendiri yang terus tak dapat melupakan padanya. Maka tibalah saatnya yang Teng Hiong si Budak Licin menggunakan akalnya membuat adik Hiong lupa dengan kesadarannya hingga malam itu terjadilah peristiwa yang sangat menyesalkan di loteng Chia Tianlau. Malam itu kakak, sebenarnya aku sendiri sadar sesadarnya, tetapi entah kenapa aku tidak dapat menolak keinginannya selagi dia tak sadar diri itu, giyok penghentik bicara dengan tiba-tiba mukanya menjadi merah. Ingat peristiwa itu, ia malu sendirinya. Ia menyesal. Itulah peristiwa yang membuatnya melahirkan Hiong, anaknya yang manis itu. Kia Win tertawa. Nona ini tak lagi merasa jengah. Kita bukan manusia luar biasa, tetapi kita toh tidak tolol katanya. Apalah yang kita alami itu rupanya ialah yang dinamakan takdir. Bicara tentang kita, kita pun harus bicara perihal Gak Hang Kun. Aku seperti merasai bagaimana dan menyesal, penasaran dan berduka. Demikian adalah hal, kakak. Cuma apa aku bisa bilang? Telah aku serahkan diriku pada adik Hiong, bahkan sekarang aku telah mempunyai anak. Tak dapatkah Hang Kun menyadari kedudukanku? Kenapakah dia seperti juga belum mau melepaskan diriku? Bicara dari hal kepantasan memang Hang Kun tak dapat menganggu pula kau, adik. Hanya kita harus bicara dari lain sudut. Hang Kun bukan seorang manusia biasa, maka itu pasti tabiatnya juga luar biasa. Dia cerdas dan gagah, adatnya tinggi, tak heran kalau dia selalu mau menang sendiri, selayaknya itu kalau dia tak sudi mengalah terhadap siapa juga. Orang semacam dia asal dia menghendaki sesuatu tak mudah dia mundur sendirinya. Benarnya sebelum hilang nyawa belum dia mau berhenti. Hang Kun tahu kau telah mempunyai anak, dia toh tak mau melupainmu. Inilah soal yang sulit. Maka bicara tentang dia, ada dua kemungkinannya, sudut baik dan sudut buruk. Sudut baiknya itulah cintanya terhadapmu. Cinta suci dan kekal abadi, tak dapat dia melupainmu. Asal dia melihat kau, cintanya muncul. Sudut buruknya ialah dia sangat membenci adik Hyong dan karenanya berniat menuntut balas, guna memuasi sakit hatinya itu. Buat apa baru dia puas kalau kau dan adik Hyong sudah pecah belah atau bercelaka. Dalam hal ini dia harus dibuat takut sebab pasti dia dapat melakukan segala apa asal maksudnya dapat tercapai. Karena dia cerdik, dia dapat memikir segala apa, sekalipun akal yang paling buruk. Dia dapat menjadi pendekar, dia juga dapat menjadi cabang atas jahat. Karena dia manusia luar biasa, dia harus dipandang tidak seperti manusia biasa. Maka itu sekarang bagi kita pertama-tama kita harus dapat menjaga diri baik-baik dan kedua supaya secepat mungkin kita bisa mendapati kembali kita ilmu pedang kita itu. Giyok Peng berpikir keras, memikirkan kata-kata seng kakak. Kiau Min bicara dari hal yang benar yang beralasan kuat. Agaknya Nona Chiyo mengenal baik sifatnya Hao Kun. Maka hal itu tidak dapat diabaikan. Kakak benar, katanya kemudian, mengangguk. Benarlah, biar bagaimana kitab itu harus dicari dan didapat pulang. Bagaimana pikiran kakak? Apakah kakak telah dapat memikirkan sesuatu? Coba tolong beritahu aku, aku telah memikirkan sesuatu hanya rasanya itu masih kurang sempurna. Masih ada bagiannya yang harus teliti. Jadi tak dapat aku pastikan pikiran itu dapat dilaksanakan atau tidak. Kau setuju memberikan aku waktu satu hari lagi? Bukan tentu kakak sahut Giyok Peng tertawa, walaupun tawanya hambar. Ia tidak menanya-menanyakan lebih jauh. Inilah karena ia telah kenal tabiatnya kakak itu. Dengan satu kibasan tangan Kiau Min memadamkan penerangan di dalam kamarnya itu, maka juga habis itu keduanya terus naik ke atas pembaringan buat merebahkan diri. Sebelum pulas, masing-masing mereka itu berpikir sendiri-sendiri. Kiau Min memikirkan bagaimana harus mengatur keruatan di antara Giyok Peng dan Nityong, serta bagaimana caranya buat membuat Hang Kun mendengarnya dan nanti suka datang memakan pancing. Dan Giyok Peng memikirkan apa tipunya Kiau Min itu yang mau membuatnya menjadi sebagai umpan agar Hang Kun datang membantu, serta bagaimana andia kata tipu itu, tipu belaka hasil menjadi kebenaran atau kenyataan. Dan ia sendiri, bagaimana nanti jadinya? Apakah kelak di kemudian hari tak nanti orang sungai telaga menertawakannya?